Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat bener juga Nah ini suasana habis banjir Alhamdulillah berantakan lah kampung kita Hancur Leo Hancur Lior Gimana PRT kabarnya PT malam ini Alhamdulillah sehat Bisa beraktifitas untuk Membantu Apa relawan untuk Menata kehidupan yang baru Aduh manten aja Keluarga gimana keluarga masih ngungsi Atau udah pulang Alhamdulillah untuk keluarga kita Anak istri sudah kembali dari Kem pengungsian di Balitan Banjarbaru Kalau untuk keluarga Orang tua masih menetap di Balitan Kurang lebih 18 kakak Belum yang di SMK Sungai Tabuk Belum yang di luar Di luar titik-titiknya Ketempat keluarga Ataupun ada yang cari kontraan Juga ada Kemarin sempat Siapa dalam rumahnya Anonya Banjirnya Untuk dalam rumah kita itu Memang posisi tinggi Tapi tetap Banjir Masuk ke dalam rumah Kurang lebih selutut Jadi kebun-kebunnya apa penghasilannya lah Rusak semua Alhamdulillah Kalau kebun itu Baru panen dua kali Panen timun Nanam timun Empat bungkus Panen dua kali Yang paling kadang Bibitnya kembali Tenaganya gak ada Obatnya hilang Astagfirullahaladzim Tapi tiap hari ada aja bantuan PT lah Kalau Kalau tiap hari ini Yang pasti Bantuan itu Suplai makanan dari SMK Dari Dari pos Pusko Induk Abung Bunjaya Abung Bunjaya Kecamatan Sungai Tabuk Alhamdulillah Itu untuk yang Nasi bungkus Kalau untuk yang Bantuan-bantuan Di luar nasi bungkus Ya Alhamdulillah Ada aja Seperti pangan lainnya ya Kalau Roti Apa segala macam Popok Odol Apa keperluan mandi Ya kalau Kepeluan mandi Pakaian Juga sudah ada Masuk Tapi ya belum Belum signifikan Intinya Ada aja Bantuan Termasuk Dari Bontang Bersedekah Dari Lanal Jala Senastri Itu berupa Pakaian Kaos Juga ada Orang tua Juga ada Bantal Juga ada Alhamdulillah lah Semua ini ketukupan aja Limut Jadi posisinya Masih terendam Jalannya Oh tinggal Tinggal jalan lagi Masuk ke ini Iya Jalannya Jalur Satu Dua Tiga Itu masih belum bisa Diakses Jadi motor Sampai disimpakan Sini aja Untuk sementara Motor kita Amankan Parkir Satu titik Di jalan poros Kalau untuk Untuk Di dalam Kedepannya Saya sendiri Memohon pada Aparatur desa Pemerintahan Kalau perlu Ya Pak Presiden Iya Ya Untuk apa Ya Membantu Meringankan Mungkin beliau sudah Membantu Karena kita sendiri Keperluan yang di lapangan Banyak Juga kemungkinan Bantuan pun terbatas Ya Apalagi ini Kedepannya Warga masuk Begitu Mau nempati rumah Kan Ada kerusakan Kerusakan rumah Yang perlu Dibenahi Sedangkan Untuk Kembali Rumah lagi Menempati rumah pun Kemungkinan Stok-stok Makanan Juga terbatas Untuk Penghasilan Ya sama sekali Belum ada Keduali Yang Purnawirawan Atau PNS Kalau kita petani Semua ya Ya kalau kita Petani aja Nunggu kurang lebih Dua bulan Itu pun Kalau ada modal Nanam Beli bibit Kupuk kandang Kalau Mas Yudi Gimana Kalau Mas Yudi Sempat tanam apa Kemarin Sebelum banjir Kemarin Tanam Timun Tanam Apa itu Lombok Sudah berapa Modal turun itu Waduh Banyak Itu Nggak sempat panen Sama sekali Nggak panen Sama sekali Baru Kembang pentil Sudah Kena Tenggelam Bosok Bosok Semua Coba-coba Nanam Sayuran Apa itu Kangkung Bayam Habis Habis Semua Aduh Nggak ada Nanam padi Sampai Nanam padi Sudah ngelacak Bang Habis Habis Tidak ada yang Tersisa Aduh Aduh Pusing Sisanya doa Mudah-mudahan Pak Presiden Bantu Bersyukur Masih Sehat Bukar Terus Rokok-rokok Tiap hari ini Gimana Ada uang Sisa Sedikit-sedikit Sepak Sebagian Kasbon Di warong Yang Pasti Kasbon Dulu Terlalu Hebat Masalahnya Pemasukan Gak ada Lagi Sudah Terpaksa Kasbon Di warung Rokok Murahan Aja Alhamdulillah Masih Hidup Alhamdulillah Masih ada Yang Menghutanginya Terpik Keluarga Sehat Semual Alhamdulillah Sehat Sempat Ngungsi Keluarga Ngungsi Di Banjar Baru Landasan Wulin Sama Gabung Sama Keluarga PP Lain 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 Dua Minggu Di rumah Tetangga Saudaranya Tetangga Saudaranya Tetangga Di Landasan Wulin Sudah pulang Semua Alhamdulillah Sekarang Sudah pulang Tapi Berantakan Masih Berantakan Terus Dipanya Rusak Di kamar Ruam Tamu Hidupnya Di ruang tamu Sama Di rumah Sampai Lutup Juga Sampai Lutup Juga Dalam Rumah Itu Kalau Diluar Setinggang Sedat Kalau Diluar Selahir Sekarang Tinggal Saapa Di bawah Ini Di bawah Sekarang Di halaman Tinggal Lutup Alhamdulillah Banyak turunnya Berarti Sama kita PRT Eh PRT Sernasib Aja Rumah saya Malah tinggal Sejengkal lagi Memang Tempat saya Dalam Masnya gimana Keluarganya Masnya Terima kasih keluarga Saya ini Walaupun banjir Sempat Mengungsi Satu minggu Terus balik lagi Walaupun banjir Tapi Terpaksalah Masalahnya Di pengungsian Kayaknya Sudah padat Terpaksa Balik lagi Supaya Sambil Jaga rumah Ya Mudah-mudahan Satu bulan Atau Satu bulan Belum sampai Satu bulan Nanti sudah kering Bisa berkebun Lagi Dan Waktu sebelum Banjir itu Sebenarnya Sudah nanam Tapi Kena banjir Ya langsung Perilaan Perilaan Masya alam Ya mudah-mudahan Nanti Satu bulan Lagi Atau Belum Satu bulan Bisa Menanam lagi Supaya bisa Menyambung hidup Lagi Jadi Sempat nanam Nanam apa Kemarin Kemarin Itu Sempat Nanam Timun Tidak Banyak Sekitar Tiga Bungkus Baru Umur Dua Minggu Sudah Tenggelam Jadi Untuk Sementara Ini Ya Pensiun 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 Orang Pertani Ya Kan Gini Tidak Tidak Bayaran Ditambah Lagi Saya Akan Baru Memelihara Ayam Bebek Terus Kandangnya Tertutup Tertutup Apa Itu Kandangnya Tertutup Rapat Jadinya Tidak Bisa Keluar Tidak Bisa Keluar Lupa Lupa Memang Sengaja Besok Amankan Ternyata Ketiduran Sempat Malam Itu Juga Habis Menyiksaan Itu Sampai Namanya Masalahnya Takut Kalau Dibuka Nanti Masuk Anu Mengganggu Tetangga Oh Cupaya Aman Ditutup Ternyata Malah Banyunya Makin Naik Akhirnya Bunuh Diri Semua Nanti Dibantu Katanya Kementerian Pertanian Mudah-mudahan Dapat Itu Yang Diharapkan Oleh Pertani Masalah Nenem Modal Sudah Habis Kalau Tidak Ada Bantuan Tidak Bisa Nanam Lagi Kayaknya Selamat Tinggal Selamat Tiga Masa Lalu Mudah-mudahan Banjar Ini Secepatnya Bisa Surut Supaya Aktivitas Bisa Kembali Normal Mas Gimana Masih Mancing Habis Banjir Ya Kalau Untuk Mancing Pasca Banjir Ini Alkandulillah Untuk Ikan Banyak Untuk Ikan Banyak Jadi Profesi Sekarang Untuk Ikan Seperataan Ada Banyak Nih Nah Cuma Dia Yang Untung Katanya Mas Ada Untung Nyalah Rejeki Di belakang Banjir Semalam Ikan Pada Api Sekarang Ikan Merata Banyak Lagi Jadi Rejekinya Mancing Sekarang Laya Sementara Lari Kemancing Untuk Mancing Untuk Sementara Cepat Kita Mendapatkan Upah Untuk Makan Seorang Itu Nah Oke Pemirsa Nah Inilah Tadi Ngobrol Dengan Para Korban Banjir Di Wilayah Abu Munjaya Sungai Tabuk Transal Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Bandar Habis Banjir Harip Wabarakatuh Borahmatullahi